Terima kasih telah menonton! Di sini digambarkan peran Radio Nederland di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Kita tuh siaran dalam 10 bahasa loh. Ini Indonesia nih, kita udah 65 tahun loh siaran ke Indonesia. Tapi nanti lagi harus ditutup, cuman yaudahlah yaudah. Ini nih, ini studio plane kita, jantungnya Radio Nederland. Ada 8 pintu, studionya tapi lebih banyak lagi. Satunya nih, aku tunjukin sini. Halo, halo, klonuon. Halo, gak ada orang, gak ada orang. Kalau kita siaran, biasanya begini nih. Selamat sore para pendengar sekalian, saya Rina Sitorus dari Radio Nederland bersama dengan siaran terakhir kita kali ini. Nah ini, sini, sini deketan, sini, jangan malu-malu. Ini nih ruang redaksi kita, dimana semua berita-berita diproduksi. Jadi segala macam bahasa ada di sini. Bahasa Indonesia, redaksi Indonesia, dimana? Tuh, yang paling ujung tuh. Lihat yuk, 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 yuk. Ada yang lagi pura-pura, ada yang lagi kerja. Tapi yang kerja kok cuma satu ya? Mbak Ey. Mbak Ey, kenalan dulu. Halo, ini Jakarta. Semangatnya mana? Naik kerja. Eh, udah di sini aja. Ada ketemu Mbak Nina belum? Beliau ini, Mbak Nina Nanlory. Halo. Mbak Nina, tegang ngapain Mbak Nina? Saya kerjanya administrasi. Nah, kalau gak ada Mbak Nina ini, gak jalan kita semua. Roster. Roster, jadwal, sama uang-uangan ya. Cukong kita ini, cukong. Yang lain kali kalau di Jakarta, inget-inget yang ini. Halo. Jangan dulu ya, Mbak Nina. Terima kasih. Terima kasih. Tuan kecil ini, kecil-kecil tapi sangat berguna kalau sharean Wattabita dari sini. Live. eh udah disini aja naik tangga ya kalau sehat ya udah ini ruang kerjanya seluruh departemen Indonesia bagi sama latin Amerika kita lihat yuk lagi pada pakai ini kok telepon enggak tahu proper sibuk apa enggak mau diganggu kenalan dulu Mas Yos dadada dulu sama yang Jakarta ini lagi yang namanya Braw dadada dulu sama yang Jakarta itu penting itu itu bukan cuma bekerja kita juga memikirkan gizi orang-orang dari tradaksi lain aja datang ngambil makanan kita gimana dong udah tutup makanya diambil lagi eh sini ngintip-ngintip lagi sini yang nilai produksi nih kita lihat kita lihat ini rekan kita Yanti Mualim yang udah kerja di sini hampir 34 tahun ini paling pas kalau ditanya-tanya soal sejarah Ranesi ini Yanti Iya ini untuk yang di Jakarta bisa cerita soal sejarah Ranesi ya Radio Nederland siaran Indonesia berawal 1 Mei 1947 tidak lama setelah siaran dalam bahasa Belanda jadi bahasa Indonesia adalah termasuk yang tertua di Radio Nederland dan ketika itu Belanda merasa perlu menyiarkan berita-berita dari Belanda dalam bahasa yang yang dipergunakan dalam di negara yang dituju terus yang paling disesalkan dari penutupan Ranesi apa Mba Yanti yang saya sesalkan terutama ini dalam hal ini saya harus mengutip apa yang pernah dikatakan oleh rekan senior saya Pak Amarsan Lubis redaktur senior dari Tempo yang mengatakan bahwa berhentinya Ranesi adalah ambruknya sebuah monumen karena apa yang kita buat tidak bisa dibuat oleh radio-radio lain tidak oleh BBC tidak oleh Daociwala karena Belanda dan Indonesia mempunyai kebersamaan sejarah itu mengeri baik Hai jangan lagi makasih main teh ini otomatis nih tentunya bener kan ya begitulah tur singkat radio nirland world omrup termasuk radio nirland sejarah Indonesia buat yang belum pernah jadi udah ada gambaran kayak apa buat yang pengen informasi lebih lanjut bisa simak di situs kita www.kranesi.nl tapi inget cuma sampai akhir Juni setelah itu radio nirland sejarah Indonesia tidak ada lagi terima kasih telah menonton